Oke kali ini aku akan bahas tentang kelemahan 5 elemen Boboiboy yang dimana semuanya kelemahan tiap-tiap elemen yang dimiliki oleh Boboiboy itu memiliki kelemahan ya jadi ini sekarang bahas tentang semua kelemahan di tiap-tiap elemen Boboiboy ada Boboiboy petir air api tanah angin nanti kita bahas satu-satu yang elemen-elemen dasarnya ya bukan di level elemen pengembangnya tapi elemen dasarnya Oke yang pertama adalah elemen petir kelemahan elemen petir ini adalah kelemahan adalah elemen angin ya Jadi ini hubungannya antara kedua elemen itu elemen angin itu kuat terhadap petir karena merupakan insulator listrik jadi di elemen dasar yang ada di dunia nyata ini juga memang elemen angin itu memang kuat terhadap elemen petir ya yang karena ini ada ketika dulu topan melawan halilintar dan yang menang itu adalah halilintar Tavan jadi memang elemen angin itu lebih kuat daripada elemen petir jadi misalkan kalau Boboiboy petir melawan angin itu kemungkinan besar Boboiboy angin itulah yang menang ya kemungkinan kalau secara dunia nyatanya seperti itu Oke jadi ini hubungannya petir dengan angin Oke yang kedua adalah Boboiboy angin apa sih kelemahan dari Boboiboy angin ini elemen angin ini itu lemah terhadap elemen api nah elemen api itu kuat terhadap semakin besar angin dan tercampur api semakin besar apinya makanya elemen angin itu kalah dengan elemen api elemen api itu kuat terhadap angin ya makanya kalau Boboiboy angin ketemu dengan Boboiboy api itu punya yang menang ya karena ya itu tadi semak api kalau bertemu dengan angin apinya itu akan semakin membesar elemen hubungan elemen dasarnya tapi apa terus kelemahan elemen api itu apa Oke sekarang kelemahan elemen api itu semuanya pasti udah tahu kelemahan elemen api ya kelemahan elemen api itu adalah air kalau semua air ketemu api dia pasti apinya padam dan jika misalkan Boboiboy air ketemu dengan Boboiboy api maka kemungkinan besar ya Boboiboy air yang menang karena api pasti padam kalau kena kena air ya udah terus kelemahan elemen air elemen kelemahan elemen air itu adalah tanah karena yang bisa menghabar air itu adalah tanah jadi elemen tanah itu kuat terhadap air nah mungkin ada yang banyak bertanya kenapa Bu waktu ini Boboiboy bot gempa melawan Boboiboy air kalah Boboiboy gempa nya kalah karena Boboiboy bot itu adalah robot walaupun dia menggunakan elemen tanah tetap aja tidak murni elemen tanah karena robot itu kalahnya dengan air kalau dia terkena air ya pasti kalah jadi oke sekarang oke sekarang kelemahan Boboiboy tanah bubuk lemahan Boboiboy tanah ini adalah petir jadi kalau petir itu dengan sangat mudah menghancurkan tanah ya karena ya kalau Boboiboy misalkan Boboiboy halintar ketemu dengan ya Boboiboy petir bertemu dengan tanah itu kemungkinan besar Boboiboy halintar yang menang memang dalam hubungan elemen dasar di alam ini memang seperti itu tanah itu lemah terhadap petir jadi petir itu kuat terhadap tanah jadi semua Boboiboy ini kelima elemen itu memang memiliki semuanya itu berhubungan dan memiliki kelemahan dan kekuatan tersendiri jadi ya ini adalah hubungan kelima elemen tersebut api lemah terhadap air kuat terhadap angin angin terkuat terhadap petir betul terhadap tanah tanah gua terhadap air air kuat terhadap api jadi ya muter seperti itu ya hubungannya ya jadi semuanya itu memiliki kelemahan dan kelebihan di tiap-tiap elemennya nah Boboiboy itu itu mempunyai kelimanya semua jadi ya mereka antara Boboiboy satu dan yang lainnya saling menutupi kelemahannya masing-masing ya oke udah gitu aja kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe major video tapi kalau kamu punya pendapat yang beda silahkan tulis komen kamu di kolom komentar di video ini oke sekarang kemudian 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 ke